A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi akan hilang pergi selama-lamanya Masya Allah, umur berapa dia? 26 Ustaz, paling dekat Paling dekat dengan anak Masya Allah, masya Allah Jadi ada perasaan Ada kehilangan Iya, betul Ustaz Masya Allah, umur berapa dia? Subhanallah, ya kekhawatiran orang tua ya Ketika melepaskan anaknya, takut nanti anaknya lupa sama orang tua, takut anaknya sibuk sama istrinya ini dan itu Ada kekhawatiran Dari orang tua, bahkan ada orang tua yang menunda-nunda pernikahan anaknya Karena dia masih ingin bersama anaknya saja Kalau dikatakan umur 26 Masya Allah, udah umur yang mateng dan cukup ya Seperti itu Artinya sang anak mungkin sudah lama hidup sama orang tuanya Tapi kadangkala kalau Anak-anak pesantren ini Umur 12 tahun udah pisah sama orang tuanya 12 tahun sampai nanti lulus SMA, kuliah Pisah sama orang tuanya, tau-tau mau kawin Artinya kadangkala dia ini belum berbakti sama orang tuanya Tau-tau dia udah hendak menikah Tapi itulah kehidupan ini Apa yang perlu dinasihatkan kepada anak Maka sampaikan kepada anak Bahwasannya Ibu cinta sama anak Dan sampaikan kepada anak Bahwasannya dulu ada cerita Dua insan yang saling mencintai Kemudian mereka berbuat dosa Lalu mereka diturunkan dari surga Nabi Adam dan Hawa Dan sampaikan kepada anak Nak, engkau harus bisa kembali ke surga bersama istri Gimana caranya? Berikan kepada anak buku panduan Hadiahkan kepada Al-Quran dengan terjemahannya, dengan tafsir Minta anak untuk menyelesaikan bacaan itu Kalau dikatakan bulan depan Alhamdulillah Bisa insya Allah dalam sebulannya Dia menyelesaikan bacaan Al-Quran Dengan artinya Khususnya Sampaikan kepada dia tentang juz amma Suruh baca dia dengan artinya Supaya dia tahu kenapa dia diciptakan Supaya dia faham kenapa dia Dilahirkan di muka bumi ini Dan dia juga tahu dengan aturan-aturan pernikahan Sampaikan kepada dia untuk terus mengikuti Sunnah-sunnah Rasul SAW dalam kehidupan ini Dan semoga anak ibu tidak salah pilih Tidak salah pilih istri Karena ada perempuan-perempuan yang menguasai suami Yang kemudian orang tua benar-benar kehilangan dengan anaknya Tapi ada wanita-wanita yang merupakan pembuka-pembuka pintu kebaikan Maka ajarkan kepada anak ibu untuk bertakwa kepada Allah Dan ajarkan kepada dia dengan kewajiban-kewajiban dia Sebagai seorang suami Sebagai seorang anak Sebagai seorang menantu Sebagai seorang adik Yang insya Allah kalau dia bertakwa kepada Allah Dia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik Dan dia akan menjadi anak yang tetap berbakti sama orang tuanya Dan tidak mendolimin istrinya Terima kasih telah menonton